Harga telur ayam yang masih tinggi berimbas dengan penjual makanan yang menggunakan bahan telur. Seperti matabak telur dan martabak manis di Pangkal Pinang Kepaun, Bangka Blitung. Sejak harga telur naik, pedagang makanan khas Bangka ini menaikkan harga jual matabak sebesar Rp2.000. Menurut para pedagang, cara tersebut mampu menutupi modal mereka di saat harga telur dan ayam naik seperti saat ini. Nah dengan kenaikan telur ini berpengaruh gak dengan penjualan kita, Martabak? Adalah sedikit, naiklah harga, karena bahan-bahan semua akan naik. Nah berapa ribu kenaikan? Sudah kurang lebih satu bulan. Sudah satu bulan ya? Berapa kenaikan? Per loyang Rp2.000. Seluruh ya? Iya. Akibat dari naiknya harga jual martabak, penjual mengaku mengalami penurunan pendapatan hingga 20%. Dua Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung.